Masa yang berunjuk rasa di depan Gedung Sate Bandung sejak kemarin, hari ini rencananya kembali melanjutkan aksinya. Bagaimana situasi terkini di sana? Sudah ada Ikwan Saba di Gedung Sate Bandung. Ya, Ikwan silahkan dengan laporan Anda. Baik, indah dan juga good people dapat kami laporkan saat ini saya berada di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat atau yang lebih dikenal Gedung Sate. Jadi dapat kami saksikan atau Anda saksikan di belakang saya ada mobil orator beserta ratusan buruh di belakang kami mereka sejak malam menunggu di depan kantor Gedung Sate atau kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat untuk menunggu hasil keputusan upah minimum kota atau kebupaten yang akan rencana diputuskan oleh Dewan Keupahan pada hari ini. Rencananya buruh sendiri hadir di sini seiring dengan ketidaktepatan atau tidak sinkronan apa yang diinginkan oleh buruh yang harapannya ada di kisaran 5% untuk kenaikan upah minimum hingga 15% namun saat ini upah minimum provinsi sendiri hanya di kisaran 3,57%. Nah, rencananya para buruh akan berkumpul di kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat saat ini menunggu hasil Dewan Pengupahan menetapkan upah minimum kabupaten kota yang sebelumnya sudah disepakati oleh para buruh dan kepala daerah masing-masing yang sudah menetapkan 7% hingga 16%. Dan sementara ini para buruh berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa melakukan kenaikan atau bisa memberikan kenaikan upah minimum yang diharapkan oleh buruh dan disepakati dengan kabupaten kota di 27 kota di Jawa Barat sendiri. Nah, buruh dan pemerintah sendiri sedang melakukan, sedang menggodok upah minimum yang akan ditetapkan bahkan buruh, kalaupun tidak menetapkan atau tidak sesuai dengan harapan buruh, buruh akan melakukan aksi yang lebih besar. Rencananya bahkan akan menutup objek-objek vital seperti jalan tol, bahkan kawasan-kawasan yang menjadi tempat wisata di beberapa kabupaten kota di Jawa Barat. Seperti itu, indah dapat kami laporkan. Terima kasih Ikuan dan selamat kembali bertugas.